Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita dan dari Tuhan Yesus Kristus Menyertai Anda sekalian dimanapun Anda berada Sebelum kita menikmati rendungan firman Tuhan pada hari ini Mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga Kembali kami mengucap syukur Buat kehidupan yang kau anugerahkan bagi kami hari ini Terima kasih buat rahmatmu yang selalu baru setiap hari Dan kasih setiamu yang tidak pernah berakhir atas hidup kami Terima kasih buat nafas kehidupan Kesehatan, perlindungan dari Tuhan Kesempatan pada hari ini Kami masih boleh menghadap Tuhan Berdoa bersyukur Dan juga menikmati firman Tuhan Kami siap menerima kebenaran firmanmu Mari Tuhan ajar kami roh kudus Mampukan kami mengerti dan melakukan Untuk kami boleh mengalami keajaiban firman Tuhan Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Tema rendungan kita hari ini adalah Tujuan kuasa Firman Tuhan terambil dari kisah para rasul 1 Ayat 8 yang berbunyi demikian Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem Dan di seluruh Judea Dan Samaria Dan sampai ke ujung bumi Sebelum Yesus kembali ke surga Ia memberitahu kepada para muridnya Bahwa mereka akan menerima kuasa roh kudus Sehingga melalui mereka Tetapi pekerjaan dan pelayanan Yesus di bumi ini Bisa terus dilanjutkan Kuasa roh kudus ini bukan hanya berlaku Untuk beberapa rasul Melainkan untuk orang-orang yang masih jauh Setelah para rasul Yaitu kita semua yang ada di zaman ini Beberapa orang mungkin bertanya Bukankah kuasa itu hanya berlaku Untuk sekelompok kecil orang di gereja mula-mula Tidak Bacalah amanat agung Tuhan kita Di dalam Markus 16 ayat 15 sampai 18 Kuasa itu adalah untuk semua orang percaya Setelah saya menerima baptisan roh kudus Saya mencari tahu akan gendak Allah Untuk apa saya dibaptis roh kudus Suatu hari saya pulang kerja dan masuk ke rumah Istri saya bertanya Dari mana kamu masuk? Saya beritahu bahwa saya masuk dari pintu belakang Ia berkata Ada seorang perempuan di lantai dua Yang membawa pria berumur 80 tahun Untuk didoakan Ia sedang berteriak-teriak Dan orang banyak di luar rumah kita Sedang berkumpul Dan membunyikan bel Karena ingin tahu apa yang sedang terjadi di dalam Tuhan berbisik kepada saya Untuk alasan inilah Aku membaptismu dengan roh kudus Dengan berhati-hati Saya membuka pintu ruangan Di mana pria tua itu berada Hati saya begitu rindu untuk taat kepada petunjuk Allah Pria tua itu berteriak dan menangis dengan putus asa Aku binasa Aku binasa Istri saya bertanya Smith Apa yang harus kita lakukan? Roh kudus menggerakkan saya untuk berseru Keluar kau roh dusta Dalam sekejap roh dusta itu pergi Dan pria itu pun merdeka Allah membebaskan para tawanan Kemudian Allah berbicara lagi kepada saya Untuk inilah aku membaptis engkau Ada tempat di mana Allah melalui kuasa roh kudus Memerintah dengan ajaib di dalam hidup kita Roh kudus menyingkapkan Membukakan dan mengambil dari kristus Kemudian menyatakannya kepada kita Roh kudus mempersiapkan kita Untuk menjadi lebih dari sanggup Mengatasi segala kuasa si jahat Mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga Terima kasih buat baptisan roh kudus Kami bersyukur rohmu bukan saja tinggal di dalam kami Sejak kami bertobat dan percaya Yesus Tetapi engkau juga mengaruniakan kuasa Melalui baptisan roh kudus Untuk kami boleh melanjutkan pekerjaan Dan pelayanan Tuhan Yesus dengan efektif di dunia ini Ajar kami, latih kami Pimpin dan bimbinglah kami setiap hari Jadikan kami saksi-saksi kristus Yang menyatakan tanda mujizatmu Menyatakan kasih dan keajaibanmu Sehingga banyak orang bertobat dan percaya Disembuhkan, dipulihkan, dan diselamatkan Rohmu lebih dari sanggup untuk menolong kami Menghadapi tantangan hidup kami sehari-hari Sehingga hidup kami boleh menjadi kesaksian Dan menjadi berkat bagi banyak orang Kami percaya dan kami menerima kebenaran ini Lebih dari yang sanggup kami pikirkan Dan doakan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Demikianlah renungan kita pada hari ini Saya yakin dan percaya Kita sudah diberkati berlimpah-limpah oleh kuasa firman Tuhan yang luar biasa Sampai jumpa dalam renungan berikutnya Kasih Bapak dan anugerah Tuhan Yesus Serta persekutuhan dengan roh kudus Menyertai Anda sepanjang hari ini Dan membuat Anda berhasil dalam segala yang Anda kerjakan Bagi kemuliaannya Haleluya Terima kasih telah menonton